Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Misdi Firman Syah Channel. Channel yang membahas tentang edukasi dan inspirasi serta berita-berita terkini di seluruh alam semesta ini. Dan sebelum Anda menonton videonya, silahkan Anda subscribe, like, share. Kami ada karena kalian juga ada. Terima kasih. Majene Hujan deras yang terjadi di wilayah Majene, Sulawesi Barat, mengakibatkan banjir bandang yang kemudian menerjang ibu kota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sehingga ratusan rumah warga banyak yang terendam. Bahkan banjir bandang itu juga menerjang pasar sentral yang merupakan pusat rekonomian masyarakat setempat hancur berantakan, yang terjadi pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Hujan deras yang turun mengguyur, dan menimbulkan banjir itu menerjang pusat kota itu. Akibatnya sungai Salepa yang tidak mampu menampung debit air kemudian meluap hingga wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Salah seorang warga Pakola, banggai yang menjadi korban banjir, mengaku, kejadian terjadi dini hari sekitar pukul 4 Wita dan semakin besar pukul 5 pagi. Air datang tiba-tiba dan langsung menggenangi rumah. Kejadian awal kira-kira pukul 4 Wita, air semakin membesar dan menggenangi rumah dan jalan. Tuturnya, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Dia mengaku, saat kejadian sudah terlelap bersama keluarga dan terjaga saat mendengar gemuruh air teriakan para tetangganya. Kami langsung panik karena banjir yang datang tiba-tiba, dan tidak bisa berbuat banyak, ujarnya. Senada dengan yang diungkapkan oleh Ayub Muhsin Ali, salah seorang warga Salepa juga mengaku, warga tidak menyangka kalau akan datang banjir yang begitu deras hingga menggenangi rumah dan pasar sentral Majene. Menurutnya, kejadian itu terjadi dini hari menjelang subuh, di saat warga masih banyak yang tidur, ungkapnya. Menurut Muhsin Ali, kejadiannya sekitar pukul setengah lima waktu Indonesia Tengah, memang hujan terjadi sejak tadi malam, tapi dalam kota tidak begitu deras hujan, tapi di bagian atas yang deras hingga terjadi banjir bandang yang merendam ratusan rumah di pusat kota, termasuk pasar sentral Majene, ujarnya di lokasi banjir. Terima kasih sudah menonton, berhati-hati dan tetap waspada. Bencana bisa datang kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Tetap teguh dan kuatkan iman agar terhindar dari bahaya, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran dan jaga telinga. Terima kasih sudah menonton, berhati-hati-hati.